Intro Yang herannya, Jaksa Penuntut Umum sudah melayangkan 12 tahun penjara Tapi hakim memutuskan bebas Nah ini yang gue bilang kemarin bahwa ini hakim sakit Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama Ada apakah gerangan sampai akhirnya di ponis bebas Ponis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur membuat banyak pihak heran Selain Ahmad Sahroni, melalui akun Instagram pribadinya Anggota DPR fraksi PDIP Rike Diapitaloka menuntut penyelidikan terhadap Majulis Hakim Yang membebaskan terdakwa Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener Keputusan Adilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 Terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI Saya mendesak komisi yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan Kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kejaksaan Negeri Surabaya memutuskan untuk mengajukan banding Atas putusan bebas pengadilan Negeri Surabaya Menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini Mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya Kecil alat bukti seperti surat atau fisur LPP2, PER itu Di situ sudah ditegaskan di poin ada juga itu mengenai Ada juga luka hati, luka di hatinya itu akibat dari benda tumpul Nah itu juga ada di korban itu pada saat itu ada bukti Lindasan dari ban mobil kendaraan Ayah Almarhum Dini Sera Afrianti menuntut keadilan atas tewasnya sang putri Keluarga mendatangi komisi yudisial dalam upaya memperoleh keadilan Pengacara keluarga Almarhum Dini mengungkapkan pihak Ronald Tanur pernah menawarkan perdamaian Dengan persyaratan mencabut laporan atas perkara tewasnya Dini Sera Afrianti Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya Antara surat tuntutan surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan Itu yang pertama Yang kedua kami juga meminta agar komisi yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim Selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya Keluarga Dini juga diterima oleh komisi 3 DPR RI setelah mengunjungi komisi yudisial Habibur Rohman sebagai mantan advokat berpendapat Hakim dapat mempertimbangkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan Jika seseorang sadar, perbuatannya dapat menghilangkan nyawa orang lain Melihat ini sangat-sangat janggal karena kami amat-sangat prihatin dengan putusan seperti ini Kebetulan saya adalah mantan advokat, saya paham sekali bahwa semestinya menurut saya Hakim bisa menerapkan prinsip, setidaknya ini prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan Atau dolus eventualis Jadi kalau kita misalnya tidak berniat membunuh orang Tetapi kita sadar apa yang kita lakukan Kemungkinan besar bisa mengakibatkan orang meninggal dunia Ya itu masuk dalam gradasi kesengajaan dengan sadar kemungkinan Anggota Komisi 3 fraksi PKB Heru Widodo mengatakan Ayah Ronald Tanur yang juga merupakan anggota dari partai yang sama dengan dirinya Telah dinonaktifkan dari Partai Kebangkitan Bangsa Karena ini adalah anak dari anggota fraksi PKB Dan kebetulan saya adalah anggota fraksi PKB Anak dari Bapak Edward Tanur Dan fraksi PKB, partai PKB tidak akan pernah mentolelir Siapapun anggota DPR RI dari partai PKB Sekaligus keluarganya kita tidak akan pernah mentolelir dan tidak akan pernah memberikan pelindungan Itu yang pertama Bahkan Saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya Sudah dinonaktifkan dari partai Juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi dari DPR RI Selain Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat turut bersuara keras Atas ketidakadilan putusan bebas yang diterima Gregorius Ronald Tanur Gabungan LBH sejawa timur berkumpul di depan pengadilan negeri Surabaya Menggelar aksi mengecam Hakim Damanik dan Tabur Bunga Atas matinya keadilan Matinya keadilan di negeri ini Khususnya di kota Surabaya Seorang Hakim yang bernama Erintuas Ramadik Dan kawan-kawan Mempunis seorang pembunuh Dan melaniaya pacarnya Sampai meninggal Dipunis bebas Rakyat dan wakil-wakilnya di gedung Dewan yang terhormat Kompak bersuara lantang atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang dianggap tidak adil dengan putusan bebas Ronald Tanur Kehormatan lembaga peradilan tengah diuji Jika bukti yang diajukan begitu lengkap Mengapa keadilan tak juga didapat? Prosesi penyalaan obor Olimpiade Paris 2024 Menjadi pembicaraan dalam lini masa media sosial Jisaynus, all hoax Jisaynus, all hoax